Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Selam kebajikan bagi kita semua Perkenalkan Nama saya Febriana Nurkasanah Dari program studi ilmu Pemerintahan Fisik Universitas Brawijaya Malang Dengan NIM 19.512.0600.111.003 Dari kelas IPM A3 Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Untuk memenuhi UTS Teori Kebijakan Publik Pada kesempatan kali ini Saya mengangkat kasus atau masalah Yang ada pada Kartu Prakerja Kartu Prakerja diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Retanto Dan dibuka Gelombang 1 Pada 11 April 2020 Hingga sekarang telah memasuki Gelombang 11 banyak menuai kontroversi Mulai dari sasaran yang kurang tepat Hingga penyalahgunaan insentif Yang telah diberikan oleh pemerintah Melalui Kartu Prakerja ini Sebelum kita masuk ke seksion selanjutnya Kita harus mengenal dulu Apa sih Kartu Prakerja itu? Kartu Prakerja merupakan Salah satu dari program Yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Dodo Dalam kampanye pemilunya pada tahun 2019 lalu Kartu Prakerja sendiri Adalah kartu yang dibuat untuk membantu masyarakat Yang belum memiliki keterampilan Dan baru saja lulus pendidikan SMA atau SMK sederajat Atau para pencari kerja Dan korban PHK Untuk mendapatkan pelatihan kerja secara online Dalam kampanyenya Bapak Jokowi Dodo Menilai Kartu Prakerja ini Sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat Juga untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia Apa saja yang kita dapatkan Jika kita berhasil terdaftar dalam Kartu Prakerja ini? Yang pertama Para peserta diharuskan Untuk memilih jenis pelatihan yang telah disediakan Selanjutnya Pendaftar harus membayar pelatihan tersebut Dengan uang online yang telah Kartu Prakerja diberikan Yang kedua Peserta diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang telah dipilih Dan harus menyelesaikannya untuk mendapatkan S-sertifikat Nah, S-sertifikat ini salah satu persyaratan untuk mencairkan dana insensif Yang ketiga Peserta diharuskan memberikan ulasan dan rating Terhadap pelatihan yang telah mereka selesaikan Yang keempat Selanjutnya Peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 Per bulannya Dan diberikan selama 4 bulan ke depan Yang kelima Peserta juga dapat mengisi 3 survei terkait program Kartu Prakerja ini Dan mendapatkan insentif sebanyak Rp50.000 Untuk setiap survei yang telah mereka lakukan Jadi, kalau mereka melakukan ketiga survei tersebut Mereka mendapatkan tambahan insentif sebanyak Rp150.000 Dilansir dari palembangtribunnews.com Artikel yang berjudul Kartu Prakerja Salah Sasaran Pengusaha hingga Pegawai Swasta Mendapatkan Kartu Prakerja Di dalam artikel ini menyatakan Tidak sedikit para pengusaha hingga pegawai swasta Dengan leluasa mendaftar program Kartu Prakerja Yang seharusnya difokuskan untuk masyarakat Yang belum mempunyai pekerjaan, korban PHK, dan baru lulus SMA atau SMK sederajat Menurut saya, adanya kebocoran dalam pendaftaran Kartu Prakerja ini Dikarenakan pada awal proses pendaftarannya kurang ketat Dan kurang selektif dalam pemilihannya Juga dilakukan secara online Yang rawan adanya kecurangan, bahkan adanya cybercrime Bahkan banyak masyarakat yang sudah memiliki penghasilan yang mapan Hanya bermodalkan iseng-iseng saja Mengikuti program Kartu Prakerja ini Mereka menganggap tes seleksi program Kartu Prakerja terlalu mudah Mereka tetap mendaftar meskipun mereka bukanlah target utama Dari program Kartu Prakerja ini Dilansir dari mediaonline.com KPK telah mencatat 6 masalah krusial dalam pelaksanaan Kartu Prakerja Yang pertama, pelatihan daring dalam Kartu Prakerja disebut KPK Tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi merugikan keuangan negara Yang kedua, metode pelaksanaan program pelatihan secara daring atau online ini Berpotensi fiktif atau tidak nyata, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara Yang ketiga, lembaga pelatihan pada program ini dapat menerbitkan sertifikat untuk mendapatkan insentif Meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan pelatihan yang dipilih Jadi meskipun mereka belum selesai dengan pelatihannya Mereka tetap mendapatkan insentif Yang keempat, materi pelatihan yang memenuhi syarat dalam program Kartu Prakerja ini Hanya 13% dari 1.895 pelatihan Jadi hanya sebagian kerja saja yang materi pelatihannya memenuhi syarat Yang kelima, sebagian besar materi pelatihan dalam program Prakerja ini Tersedia gratis di internet Jadi meskipun kita tidak terdaftar dalam Kartu Prakerja Kita dapat secara mandiri mencari pelatihan dalam kanal Youtube ataupun di internet Yang keenam, mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Dalam program Kartu Prakerja ini Tidak sesuai prosedur Karena melalui penunjukan secara langsung Di lingkungan saya sendiri Banyak ditemukan kasus penyalahgunaan Kartu Prakerja Yang pertama, ada satu orang yang mendaftarkan satu keluarganya Secara diam-diam dan semuanya lolos Kemudian uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi Yang kedua, ada yang menggunakan data orang lain atau adanya pencurian data Yang ketiga, ada yang membuka jasa layanan joki Agar lulus program Kartu Prakerja Dan mendapatkan insentif dari program Prakerja ini Seharusnya pemerintah lebih terbuka lagi kepada kritik-kritik yang membangun Agar adanya per Kartu Prakerja ini Lebih tepat sasaran dan lebih efektif sesuai tujuan utamanya Dan tentunya harus melakukan perbaikan yang signifikan dengan melalui survei langsung ke lapangan Agar melihat bagaimana sih realitanya Ada kecurangan atau tidak Ada penyalahgunaan atau tidak Dari program Kartu Prakerja ini Pembelajaran yang bisa diambil adalah Di samping kita mengkritik pemerintah agar melakukan banyak evaluasi dan perubahan Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik Harus membantu menyadarkan orang-orang di sekitar kita Bahwa Kartu Prakerja ini jangan sampai disalahgunakan untuk keuntungan pribadi Karena masih banyak orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan untuk ikut program Kartu Prakerja ini Sekian presentasi dari saya Kurang lebih hanya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!